Siapapun yang mengalami kekerasan seksual, baik perempuan maupun laki-laki, pastinya memiliki sisi traumatis dan akan terdampak terhadap sisi psikologisnya mereka. Trauma itu bisa sangat-sangat berlapis ya, tidak hanya melulu berkaitan dengan kejadian kekerasan seksualnya, tapi bisa juga sesudahnya proses-proses yang berhubungan dengan kekerasan seksualnya. Misalnya ketika seorang korban melaporkan kasusnya ke polisi gitu, lalu kemudian di kepolisian dia malah justru mengalami diinterogasi, kamu udah pacaran sampai berapa kali gitu, hubungannya apa sama perkosaan yang terjadi sama saya gitu. Saat melaporkan kasusku ke polisi dengan harapan mendapatkan keadilan, malah justru kesandungnya berkali-kali gitu, dan bahkan justru resiko terbesar aku yang malah di penjara karena dibilang pencemaran nama baik lah.